Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian dimanapun anda berada, Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel Attawisul Pada kesempatan kali ini, saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menggelegar dan cukup menarik ya Dengan narasi yang cukup luar biasa Ya, ini narasi dari Kiai Abdul Mujib Memang tidak asing lagi kita ketahui Cara beliau menyampaikan sebuah pengetahuan atau pemahaman ya Artinya dengan nada yang cukup keras Dengan nada yang cukup tegas seperti itu ya Ya, tidak lain tidak bukan Agar saudara-saudara yang menyimak itu ya dapat memahami Sekaligus dapat mengerti apa yang sudah ada di dalam hatinya Tentang pengetahuan yang telah diketahui seperti itu Apalagi disini berbicara tentang Habib Usman bin Yahya Yang insya Allah beliau telah mengetahui seperti itu ya Patwa-patwa yang telah ada dari Habib Usman tersebut Dan tentu ini merupakan sebuah video yang cukup menarik teman-teman ya Untuk kita simak bersama dari narasi Kiai Abdul Mujib Kalau tidak salah Biar tidak panjang lebar seperti biasa Kita intro terlebih dahulu Setelah itu kita simak ya Seperti apa narasinya Mufti Batavia kurangnya jelas Beliau punya kitab menhajul istiqomah Usman bin Yahya Alaihi lanatullah Ini contoh pengkhianat bangsa yang punya kitab menhajul istiqomah Kenapa bersebrangan dengan ulama-ulama pribumi Ulama halus antara waktu itu Satu komando Sehnawi Alban Tani Yang jelas asmasyur fenomena adalah Orang-orang kodiria wanak syabandia Termasuk kegeran cilegon Itu santri-santri dari Sehnawi Alban Tani Seh Abdul Karim Seh Asnawi Santri-santrinya banyak yang dipenggal Banyak yang digantung Berangkat dari mana Fatwanya orang yang punya kitab menhajul istiqomah Makanya ini rawanya santri Harus pinter-pinter memilih guru Bacaannya kitab Tapi memberi fatwa Melawan Belanda Melawan kompeni Haram Konsekuensinya apa Yang melawan Dianggap anarkis Pemberontak Dengan Hukuman Di penggal dan mah Mati Bahaya makanya ini bah Bahaya ini yang harus kita sampaikan Makanya Soekarno Jasmerah Jangan sekali-kali Melupakan sejarah Nanti kadang orang lain Wah itu Soekarnoisme Loh Antum mafahimtum Kamu gak paham Kamu gak paham Itu berarti Mengurekan Mengimplementasikan Surat Al-Kosos Surat sejarah Sejarah Sebenarnya sudah dididik PMP P4 SPSPB Lu itu maksudnya Jasmerah Jangan sekali-kali Melupakan sejarah Sejarah Jelaskan Akhirnya komando Sehnawawi Al-Bantani Berangkat Satu nafdoh Satu gerak Gerakan Dari mulai Sehbuntet Sampai Sehkona Kholil Sampai Mbak Asim Asari Seluruh elemen Masyarakat Kompak Karena cinta Tanah Air Apa Wajib Melawan Belanda Ini efek Fatwa Fatwanya Khadud Sehnawawi Al-Bantani Kompak Dengan Khadud Seh Hasim Asari 60.000 Suhadak 15 hari Menelan Korban Rakyat Rakyat Indonesia Subhanallah Radiyallahu Waskan Al-Farad Disirji Jinan Merik Suhadak Suhadak Kita Ini Santri Harus Tahu Contoh Tidak Hanya Muta Khabar Yang Berani Melawan Membunuh Cinder Malabi Cinder Inggris Siapa Ini Santrinya Hadratus Seh Hasim Asari Yang Bernama Al-Ustad Al-Mukarram Harun Radiyallahu Harun Ini Santrinya Seh Hasim As Asari Kasian Kalau ingat Sejar Mungkin Nangis Kita Cuman Pak Mujib Ini Sudah Habis Ini Air Matanya Sudah Habis Beliau Dua membeli Pengantin Baru Terpaksa Bacaan Kitanya Bukan Kitab Yang Tertulis Tapi Kitab Cihat Melawan Penjajah Prinsip Harun Santri Belus Asim Asari Saya Lebih Baik Mati Daripada Saya Punya Anak Tapi Bangsa Belum Merdeka Prinsip Harun Saya Ini Mau Bercinta Atau Bercihat Atau Bercinta Kepada Tanah Air Beliau Bismillah Lebih Baik Saya Mati Daripada Punya Anak Punya Keturunan Tapi Bangsa Masih Merdeka Belum Merdeka Tapi Bangsa Masih Ada Imperialisme Imperialisme Penjajah Akhirnya Berani Baru Ini Takbir Yang Benar Allahu Akbar Limparkan Bom Kepada Jendral Malabi Maut Akhirnya Ini Baru Santri Ngaji Imriti Wan Nahu Awla Awalan Ayu Lama Idil Kalam Dunahu Layu Fama Contoh Bos Makanya Santri Yaman Idealis Ini Wahai Negaraku Cintaku Kepadamu Adalah Began Cinta Ilmu Nahu Artinya Tetap Abadi Sampai Kapanpun Tidak Berubah Tidak Cinta Yang Seperti Cinta Ilmu Fikih Suatu Saat Bisa Berubah Betul Nggak Ayo Santri Yang Semangat Kita Ini Bukan Ababa Ngaji Yang Harus Lebih Punya Hiroh Semangat Untuk Mencintai Tanah Air Karena Beliau Orang Yang Waskito Ini Kenapa Lebih Keras Dalilnya Cuman Satu Gak Ada Orang Yang Paling Cemburu Daripada Allah Ini Negeri Dicintai Oleh Allah Dicintai Oleh Rasul Dicintai Para Nabi Dicintai Para Wali Allah Dicintai Para Rakyat Dari Sabang Sampai Meruke Yang Masih Hidup Mampun Yang Sudah Mening Meninggal Teriak Selama Mesti Ada Hal Hal Yang Negatif Dicintai 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 Dari 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 Sumber 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 Refresi Loh Gak Perlah Ngajinya Aisyah Anda Yang Komen Mungkin Baru Pendidikan Badan Anda Yang Komen Mungkin Baru Pendidikan Hati Tapi Kalau Sudah Injak Pendidikan Ruh Hati Hati Hadis Aisyah Radiyallahu Anna Mohon Maaf Al Arwahu Junu Tun Mujan Nata Kenapa Ada TNI Polri Ini Pendidikan Ruh Berangkatnya Yang Namanya Ruh Dari Sabang Sampai Meruke Junu Tun Mujan Nata Pasukan Tentara Allah S.W.T Hati Hati Biarpun Beda Keseng Artinya Lintas Agama Tetap Satu Rohnya Jiwa Pancasila Jiwa Merah Putih Kalau Ada Imigran Mohon Maaf Kata Lanjut Hadis Famata Arof Aminna Iqtalava Apapun Ruh Nyawa Kalau Sudah Mengenal Sama-sama Garudaisme Sama-sama Pancasialisme Sama-sama Merah Putih Pasti Yang Akan Terjadi Apa Iqtalava Yang Ada Kasisa Kasisa Yang Tetap Kalau Kita Berteriak Jelas Disambut Sampai Sambang Merah Merah Tetap Menjaga Pancasila Menjaga Indonesia Menjaga Tanah Air Kita Kenapa Kenapa Imigran Masih Belum Seia Sinada Sekata Berarti Rohnya Belum Mengenal Belum Menjiwahi Tanah Air Selama Ruh Ruh Masih Masih Belum Seias Nada Sebangsa Setanah Air Tetap Yang Ada Hilaf Perbedaan Semata Bahkan In Merongrong Tanah A Tanah Air Ini Masalah Pendidikan Ruh Pendidikan Ji Jiwa Profesor Monggo Bagus Insinyur Monggo Bagus Imam Mas Raut Monggo Tapi Satu Yang Dikerap Ulama Nusantara Wali Songo Ruh Yang Didi Terkenal Guru Mursyid Makanya Indonesia Bicara Silahkan Mursyid Yang Penting Ikut Jam Iyah Jatman Dalam Pancasih Pancasila Tapi Kalau Ada Ognum Kelihatan Kelihat Kelihatan Makanya Kita Berada Di Tetap Indonesia Uduh Ila Yom Mil Kiyama Sampai Amir Kiyama Terima kasih Ingat Love For The Homeland Cinta Tanah Air Jadi Seperti itu Sangat jelas Sekali Dari Apa Yang Telah Diungkapkan Disampaikan Dijelaskan Oleh Beliau Kiyai Abdul Mujib Kalau tidak Salah Di dalam Video Yang Baru Saja Kita Simak Bersama Dengan Narasi Yang Cukup Tegas Menggelegar Saya Kira Dapat Kita Pahami Artinya Hal itu Dapat Mempergampang Kita Untuk Memahami Dari Pemahamannya Untuk Memahami Apa Yang Ada Di Dalam Jiwanya Dan Tentu Sekali Saya Kira Beliau Telah Mengetahui Fatwa Fatwa Yang Aneh Seperti Itu Yang Telah Dinarasikan Atau Tertulis Di Kitab Habib Usman Bin Yahya Sehingga Sudah Jelas Beliau Di Dalam Video Parusan Tegas Menyampaikan Tentang Perihal Tersebut Tegas Lugas Dan juga Saya kira Hal tersebut Menjadi sebuah Kritikan Menjadi sebuah Informasi Seperti itu Bagi Mereka Atau Kita-kita Yang masih Belum Mengetahui Tentang Fatwa Yang Berseberangan Jadi Hal ini Saya kira Tentu Perlu Untuk Kita Respon Atau Juga Perlu Untuk Kita Apa Namanya Untuk Kita Seberluaskan Tentang Fatwa Yang Telah Disampaikan Bagaimana Hukum Melawan Belanda Ketika Sudah Dihukumi Haram Maka Beliau Sangat Marah Ketika Sudah Mengetahui Saat-saat Ini Walaupun Apa Namanya Ya Masanya Tidak Sama Ya Mungkin Kalau Beliau Hidup Di Masa Saat Itu Beliau Ya Akan Tambah Marah Seperti Itu Karena Memang Dikatakan Apa Namanya Haram Dihukumi Haram Dan Itu Ya Menurut Saya Ketika Sudah Ada Seperti Itu Menurut Saya Wajar Marah Karena Memang Beliau Mencintai Negaranya Negara Kita Tercinta Ini Jadi Dengan Kecintaan Itulah Beliau Menarasikan Dengan Tegas Seperti Itu Biar Saudara-saudara Tahu Kalau Kita Ini Ya Mesti Memperjuangkan Negara Yang 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 Telah Kita Tempat Saat Ini Kita Beribadah Aman Kemudian Melakukan Aktivitas Yang lain Aman Artinya Disini Negara yang aman Aman Dan Saya kira Damai Seperti itu Dan mungkin Itu saja Dari apa yang Dapat saya Ungkapkan Yang dapat saya Sampaikan pada Kesempatan kali ini Apabila Ada Kekeliruan Kesalahpahaman Dari Narasi Ini Saya Sebagai Content Creator Sebagai Youtuber Mohon maaf Sebesar-besarnya Semoga Edukasi Ini Dapat Anda Pahami Dan Semoga Tanggapan Al-Fakir Atau Fisal Dapat Anda Mengerti Sekaligus Semoga Ini juga Sampai Kepada Saudara-saudara Sekalian Dan Bisa Dipahami Seperti itu Itu saja Setelah hilap Kami Mohon maaf Ihdina suratul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati